Benarkah portal waktu itu ada? NASA merupakan tim ahli khusus dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang dunia antariksa dan telah banyak melakukan penelitian dan ekspedisi yang telah mereka lakukan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Bukti NASA temukan banyak portal waktu di luar angkasa. Portal ruang dan waktu telah banyak muncul dari berbagai film-film laga, dan ternyata portal ruang dan waktu ini benar-benar ada, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh NASA THMIS, yaitu pesawat ruang angkasa milik NASA telah menunjukkan adanya portal magnetis yang muncul setiap hari bisa puluhan kali dalam sehari, dan portal tersebut terletak jauh dari bumi hingga puluhan ribu kilometer. Portal-portal yang telah ditemukan oleh NASA sebagian besar berukuran kecil dan berumur pendek, sedangkan yang lainnya luas, menguap, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa ton partikel energi itu dapat mengalir dengan melalui bukaan pada atmosfer bumi, hal ini dapat memicu terjadinya badai geomagnetik dan juga dapat memicu polar aurora. Penemuan NASA Portal ruang waktu, menurut Jack Skuder yaitu seorang fisikawan yang berasal dari University of Iowa, menyebutkan bahwa portal-portal tersebut menjadi penghubung antara bumi dengan matahari. Jadi jika pesawat NASA mencoba masuk ke dalam portal tersebut maka jarak yang ditempu dari bumi ke matahari dapat dipotong menjadi 93 kilometer saja. Penemuan portal ruang waktu oleh NASA sungguh, menghebohkan dunia dalam ilmu astronomi, sehingga penelitian ini harus ditidaklanjuti lagi. Skuder dan timnya melakukan tindakan lanjutan hasil penelitiannya dan mereka merencanakan akan meluncurkan misi terbarunya yaitu MMS yang akan diluncurkan sekitar tahun 2014. Misi ini menggunakan empat pesawat ruang angkasa yang diletakkan dekat magnestik portal bumi matahari dalam mengamati cara kerja portal tersebut. Penelitian lanjutan ini mengalami beberapa kendala karena portal magnetik yang diamati terlihat, sulit untuk dipahami, dan tidak stabil sehingga sulit untuk diamati lebih lanjut. Portal-portal itu membuka dan menutup secara tiba-tiba tanpa ada peringatan terlebih dahulu dan tidak ada tanda-tanda dalam fenomena ini sehingga susah untuk diteliti dan diprediksi waktu tepatnya membuka dan menutupnya portal itu. Hal ini membuat para peneliti khawatir jika terjadi hal-hal tak terduga yang bisa saja mengancam nyawa peneliti. Tapi untuk memantapkan hasil temuan ini perlu dikembangkan agar dapat memecahkan cara kerja portal ini. Sekian jangan lupa subscribe Hamsaga New Saga Channel Terima kasih telah menonton!